Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dengan rahmat Allah yang maha kuasa Kita sebagai organisasi di sebuah masyarakat Bisa membantu ikut berperan serta di dalam pembangunan nasional Khususnya peningkatan tenaga kerja Kami dari Balai Latihan Kerja Komunitas di Masitoh Merasa bersyukur karena kepedulian pemerintah terhadap bangsa Khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang Dan lebih khusus di desa kami yaitu Desa Banyimudal Dimana dengan adanya Balai Latihan Kerja ini Kami bisa ikut serta di dalam Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Khususnya para tenaga kerja muda Kemudian mereka-mereka yang korban dari PHK Dari sebuah pabrik atau perusahaan Kami merasa bersyukur dengan adanya Balai Latihan Kerja Komunitas ini Kami bisa menyerap untuk ikut serta meningkatkan kualitas dari warga negara Khususnya generasi muda untuk meningkatkan ilmunya dalam bidang pengolahan hasil pertanian Dan kami bersyukur karena kementerian tenaga kerja melalui badan yang ada di kota Semarang Yaitu BPLK yang sekarang berubah menjadi BPPF Merasa ikut membina kami di dalam pengelolaan tenaga kerjaan khususnya dalam bidang pendidikan Kami bersyukur lembaga kami ikut serta juga di dalam Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Mulai sejak tahun 2019 Yaitu sejak dibangunnya gedung ini Yang merupakan pembangunan yang diperakarsai oleh kementerian tenaga kerja Mulai dari pelatihan tahun 2019 Sampai sekarang sudah menamatkan kurang lebih 96 peserta Yang Alhamdulillah mereka sudah kompeten Dan kebanyakan dari mereka sudah bisa mandiri Baik pembuatan roti maupun penjualan-penjualan hasil produknya Kami bersyukur di dalam pelatihan ini Kami tidak sendiri tidak dikelola oleh kementerian tenaga kerja sendiri Kami juga ikut serta menyertakan dari instansi lain Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah Yang Alhamdulillah setiap tahunnya Merasa bersyukur kami mendapat bantuan dari Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah Dalam hal ini dalam pencerahan terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Peningkatan soft skill khususnya kepada peserta Sehingga memiliki jiwa entrepreneur yang bagus Memiliki jiwa produktivitas yang bagus Dan memiliki jiwa untuk bisa mandiri dalam usaha Oleh karena itu kami bersyukur juga memohon pada Allah Agar setiap pelatihan ini dari para lulusan itu bisa mandiri Sehingga mereka bisa kembali ke asalnya dengan lebih meningkat Untuk bisa meningkatkan dari pengetahuannya Untuk bisa menambah income keluarga khususnya para peserta Dan Alhamdulillah dari peserta yang kami kelola di sini Yang kami didik di sini Dari 97 itu sudah ada yang sudah bergabung di dalam UMKM Dan Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik Peningkatan hasil produktivitas juga bagus Terutama di dalam pemasarannya Kami bersyukur juga organisasi-organisasi kemasyarakatan Seperti dari Nahdatul Ulama, Fatayat maupun yang lain Ikut mendorong kemajuan dari lembaga kami Sehingga kami mendapat kepercayaan untuk bisa terus berjuang Untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sepenuh hati Oleh karena itu kami memohon kepada Allah Agar lembaga ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya Dan dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia ini Sehingga mereka yang lulus dari BLK Dewi Masita ini Bisa meningkatkan pengetahuannya Dan dapat memproduksi hasil-hasil yang telah diperoleh di pelatian ini Dengan sebaik-baiknya Sehingga tujuan pemerintah memberikan pelatihan di seluruh Indonesia Terutama di BLKK ini Bisa meningkatkan kesejahteraan Terutama mereka yang ikut Beserta dalam pendidikan BLK di Masita ini Demikian mudah-mudahan Harapan kami BLK selalu jaya Dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama mengucapkan syukur kepada Allah SWT Yang telah mengizinkan kami Belajar di Balai Latihan Kerja BLKK Dewi Masyitoh Noga tahun 2022 Terus berterima kasih juga kepada Pak Haji Komarudin Selaku ketua BLKK Dewi Masyitoh Noga Dan juga berterima kasih kepada para pelatih kami Yaitu Ibu Ida dan Ibu Tatim Terus juga berterima kasih Kepada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Yang telah mengajarkan kami Caranya berpikir dan berperilaku maju Terus karena mengajarkan kami itu banyak hal Seperti kekompakan Terus kemandirian Terus pekerja sama dengan tim Terus juga melatih kami untuk berwirausaha Mandiri Jadi sebagai bekal untuk menjadi pengusaha yang sukses Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari peserta latihan berbasis kompetensi pengolahan hasil pertanian dari BLK Atau balai latihan kerja komunitas BLKK Dewi Masyitoh Yang bekerja sama dengan KEM Nagar Saya terutama untuk Pak Haji Komar Saya mengucapkan banyak terima kasih Telah memberi peluang untuk kami semua Menjalani pelatihan di BLKK Dewi Masyitoh ini Dan untuk para mentor serta guru-guru Saya juga ingin terima kasih Bisa untuk memberi potensi selama kita belajar di sini Untuk kegiatannya, keseharianya di sini Alhamdulillah kita diajarin berbagai macam resep kue Dari bahan dasar kue, bole, dan lain sebagainya Alhamdulillah hancar untuk keselamatan dalam bekerja Kita juga dikasih tahu Untuk materi ini juga kita banyak dikasih tahu untuk semuanya Alhamdulillah untuk sejauh ini kita sudah memahami Dan mudah-mudahan keluar dari BLKK Dewi Masyitoh ini Kita bisa mengembangkan ilmu yang kita dapat di sini Mudah-mudahan juga kita bisa membuka usaha hasil ini Dan ke depannya lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya di sini sebagai peserta BLKK Dewi Masyitoh, Moga Pemalang Berterima kasih kepada Bapak Haji Komar Salah ku ketua dari BLKK Dewi Masyitoh, Moga Pemalang Yang telah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Di mana kita di sini belajar bersama-sama Untuk mengolah hasil pertanian yang berfokus pada pembuatan roti Setiap harinya di sini kita belajar cara membuat roti Dari mulai paling rendah Terrendahnya kita mengetahui reset Dari pembuatan roti dan juga kita di sini diajarkan tentang ketiga Dan bukan hanya itu saja di sini kita juga diajarkan tentang berperilaku kerja maju Dan berpikir kerja maju Di mana dalam sebuah bisnis kita juga harus berpikir maju dan berperilaku maju Kita harus melihat suatu peluang dari adanya pasar yang mungkin belum banyak diminati oleh orang Dan di sini kita diajarkan supaya bagaimana kita menjadi berwirausaha Dan tentunya kita di sini mengedepankan keselamatan, kebersihan Dan tentunya menjaga bagaimana supaya sebuah jajaran itu diminati banyak orang Terima kasih Pak Komar atas kepercayaan Pak Jelengan Membindang tim dari Binas Biasa Komisi Utangah Membindang komisi tentang achievement for the positioning cleaning Kalau kebahasaan sejadaranya berpikir dan mengetahui karju Memang ini adalah dijadikan bagaimana seseorang bersikap umum mungkin tidak berperilaku Semoga kerjasama ini tidak hanya kami di sini, kami berlaku Terima kasih